Saya pernah komba, dari saya yang lagi gak punya uang, kok tiba-tiba punya utang gitu. Gimana ceritanya gitu, saya gak punya uang, saya main judi slot aja dipunya utang. Kalau saya punya uang, ngapain saya main gitu kan, kalau dari awal. Ini uangnya gak ada, hutangnya ada. Gitu, itu lah anehnya, jadi online bahayanya disitu. Hai Bayu. Siang Mbak Gries. Bayu, kita sekarang tahu bahwa di Indonesia sedang heboh isu tentang judi online. Banget, ya. Dan ternyata kamu adalah seorang korban ya, boleh dikatakan. Atau juga seorang pelaku dari judi online. Saya lebih nyaman korban mungkin Mbak ya. Tapi kalau korban itu kesannya adalah, kamu gak tahu, tiba-tiba kena gitu loh. Kalau kamu kan tahu pas kamu melakukan judi online kan. Betul, kan saya tahu lah, kita dengan seladar apa yang kita lakukan, kita tahu. Cuma dengan mudahnya aksesnya itu loh, Mbak. Dari gimana dia bisa masuk di sendi-sendi setiap kita searching, sosial media itu udah, itu yang bikin kayaknya lebih enak korban sih Mbak. Oke, coba explain deh kalau itu dari awal-awal, Mbak tau gak kamu umur berapa sekarang ini? Saya sekarang di umur 32 tahun. 32, jadi kapan sih kamu mulai mencoba pertama kali judi online tersebut? Jadi ceritanya sih beberapa tahun lalu pas, kebetulan pas kita COVID Mbak. Jadi tahun 2020 ya? Yes, pas kurang lebih 2020. Di situ saya punya bisnis drop, ancur semuanya. Buat tau bisnisnya apa? Sebelumnya itu retail sih Mbak. Oke, retail. Itu kan PSBB akhirnya kita, yang kita tahu retail, anjlok, gitu disitu akhirnya pas saya. Nah yang lucunya Mbak, ternyata orang yang melakukan aktivitas judi online itu, ternyata orang-orang yang memang bukan orang yang punya uang gitu. Jadi di saat dia justru gak punya uang, di saat dia mau cari jalan pintas, di saat dia mau cari fast track untuk balik lagi ke, kalau saya waktu itu saya balik lagi ke kondisi saya sebelum COVID, sebelum saya jatuh. Nah justru disitulah saya gak punya apa-apa dan mungkin gak sabar, malah apa, gak mau merintis lagi. Desperate lah? Disitu ya betul, untuk orang-orang desperate sih lebih tepatnya. Oke, terus ceritain dong, gimana kamu tiba-tiba kok bisa nongol tuh judi online? Ya, awalnya sih mungkin saya salah gaul ya, awalnya ada teman-teman yang udah duluan gitu, dan juga saya tahu gitu, memang udah ada nih judi online, dan teman-teman saya yang desperate tadi udah melakukannya terlebih dulu, terus saat kita memang punya uang secara financial oke gitu, kita gak butuh judi online. Tapi saat udah terjadi kondisi seperti itu, mulai lah saya tanya-tanya ke teman-teman kan, eh itu gimana mainnya, itu apa sih? Kok kalian, apa, waktu itu kan untuk kita posting-posting di sosial media, flexing gitu-gitu kan, apalagi untuk judulannya kan masih belum seketat tight sekarang ini ya mbak ya, masih, masih, terus dia nge-post saat menang-menang, ternyata dia cuma nge-post saat menangnya doang kan, kalau kalah dia gak mungkin nge-post ya mbak ya, nah dari situ sih awalnya, akhirnya saya cari tahu, cari tahu, akhirnya saya terjun lah disitu, saya coba-coba gitu. Jadi bukan karena tiba-tiba kamu lagi searching internet, tiba-tiba muncul iklannya enggak ya? Untuk awal-awal sih, enggak, enggak, awal-awal enggak. Oke, sebelum saya lanjutkan dulu story kronologinya, jadi, karena teman-teman kamu, kamu tertarik dengan Instagram atau social media mereka, kamu tanya-tanya mereka dulu, karena kamu desperate, right? Teman-teman kamu itu teman-teman deket atau teman-teman yang begitu saja? Teman-teman deket sih justru. Mereka kan pasti pernah rugi kan? Betul. Nah, pas kamu masuk ke judi online itu ikuti mereka, mereka berkomisi gak sih? Kalau, apa, bahasanya referral ya, itu dia mereka dapat. Ah, maka itu mereka menutupin mereka punya loss untuk menarik customer baru. Betul, itu ada sistemnya gitu, makanya mungkin itu salah satu penyebabnya itu menjamur dengan sangat cepat juga. Oke, jadi pas kamu masuk, kamu menjadi seorang affiliate juga berarti dong ya? Hmm, secara langsung sebenarnya kita bisa melakukan, cuman saya sih belum enggak sampai jadi affiliate. Oke, berapa uang pertama kalian masukin buat judi online? 100 ribu mungkin, mbak ya. 100 ribu doang ya? 100 ribu. Menang gak pertama kali? Kebetulan langsung kalah, mbak. So, reaksi pengen tau itu mana kayak gimana sih gamenya? Mainnya itu jadi kita cuman masukin, jadi di judi online itu kan platform itu udah canggih juga tuh, mbak. Dari kita proses depositnya tuh udah sangat cepat semuanya. Terus tiba-tiba ada banyak permainan di situ, ya sudah kita pilih yang mana. Itu juga awalnya diarahin gitu sama teman-teman juga. Kamu pilih ini bisa terkasih tau gak? Apa gamenya kayak gimana bentuknya? Game-nya itu seperti slot. Jackpot gitu? Jackpot, yes. Jackpot gitu. Terus kita, ya sudah misalnya saya pertama kali masukin uang 100 ribu gitu, kita main per game-nya itu startnya itu dari 400 rupiah, mbak. Oh, modenya cuma kres, ngerrr, kres, gitu-gitu aja. Iya, kayak orang, ya uang gitu-gitu aja. Iya, gitu. 400, peta awalnya 400 rupiah, maksimumnya itu, satu kali pencet lomba maksimumnya itu bisa sampai 1 juta, mbak. Satu kali pencet itu, ya sudah. Tapi saya karena awal-awal 400 dan langsung kalah sih kebetulan, langsung kalah tuh awal-awal. Saya juga bingung kalau masuk 100 ribu, padahal pencetnya 400 kok masih kalah juga gitu kan. Harusnya panjang kan saya mikirnya di situ, udah. Nah, dari situ barulah penasaran saya, sifat apa, penasaran gak mau kalah saya. Dan itu udah keluar semua, kira-kira kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya adalah satu titik, saya udah nambah-nambah itu, mungkin udah hampir main udah 6 bulanan, itu baru mulai nih, naik masukin uangnya. Sorry, sorry. Jadi dari hari pertama, main game kalah, terus selama 6 bulan kemain terus, kalah terus atau ada menangnya? Ada menangnya, pasti. Tapi gak banyak? Banyak sih banyak, mbak. Tapi ternyata kalahnya lebih banyak gitu. Oke, setelah kemasukin 100 ribu hilang, itu kan masih berapa lagi? Awal-awal sih saya di 100 ribu, 100 ribu terus. Tapi kalahnya juga banyak. Kalahnya berkali-kali gitu. Pas saat itu, dan itu mainnya jackpot semua ya? Iya. Oke, kenapa kamu gak merasa takut pas kamu terus tau kalahnya berbeda menangnya, kok gak ada rasa feel, oh no, 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 this is... Nah, itu uniknya, mbak. Pas saya merasa udah di otak, baru mikir, ah ini enggak, enggak, enggak. Eh, dikasih menang, mbak. Tau dari mana mesin itu? Nah, itu dia. Kok dia tau gitu? Saya pas, ah udahlah ini enggak mungkin gitu ya. Udah, enggak bisa ini main kayak gini. Eh, malah dikasih menang gitu. Jadi, akhirnya pas dikasih menang itu, sempat ada satu titik menangnya lumayan. Gue tau gak berapa menang, lumayan itu berapa? Awal-awal itu yang saya anggap oke lah gitu, ini bisa di atas 10 juta gitu, mbak. Oh iya? Yes. Nah, akhirnya... Jadi, 100 ribu punya moda bisa sempat? Betul. Wow, ya pasti bisa bayangin orang tertarik ya? Iya, dari situlah. Oke, pas kamu bilang kamu agak ragu-ragu pas kalah terus itu, ada, Kamu mungkin-mungkin enggak login sampai berapa jam gitu, ada hal demikian enggak actionnya? Ada. Ada kita misalnya enggak login, atau berapa lama, mungkin hitungan hari pun bisa. Cuman, karena lingkaran setan yang sudah terbentuk, kayak judi online, pinjol, apa gitu ya. Ya, saling-saling. Iya, jadi saat saya enggak punya uang, saya pinjol nanti. Kamu jual pinjol jadinya? Gitu. Ya, beberapa kali kita coba kan gitu. Cuman ya, bukan di pinjolnya sih, cuman pernah juga. Oh, oke. Maksud saya, saya pengen ngeceknya adalah, apakah mereka tuh ada algoritma? Kamu kan bilang, kan bisa mendeteksi, kalau kamu tuh kayaknya maunya udah putus asa, kan? Iya, iya. Apakah ada momen di mana kamu tuh kayak nge-login, karena kamu, aduh, berhenti dulu, dikasih iming-iming, apa gimana gitu loh? Kayak ada hitung-hitung, pas-pas itu ada hitung-hitungannya gitu. Kalau. Saya sih juga berpikirnya seperti itu, Mbak. Cuman, kita mungkin kapabilitasnya enggak sampai ke hitungan itu, jadi ya, kita kebawa sama permainannya dia. Gitu, malah sampai saya turning point, saya akhirnya merasa enough, is enough itu, sampai kerugian materialnya udah kacau. Oke, ntar. Jadi, 6 bulan, kamu ada untung, kamu ada rugi. Terus, kamu tadi bilang, setelah 6 bulan, apa terjadi 6 bulan itu? Nah, setelah 6 bulan itu, untung rugi itu akhirnya saya dapet pemasukan lah, pemasukan yang di pekerjaan saya, saya dapet pemasukan. Tapi, pemasukan itu malah saya pakai lagi, saya pakai lagi buat main terus. Kamu ada candu ketika kalian? Iya, karena saya berpikir, ini uang gaji ini bisa saya bikin 10 kali lipat lagi gitu, karena yang sih 100 ribu di awal tadi itu, Mbak. Saat itu, apakah keluarga kamu tahu kamu lagi mainin judi online? Enggak sih, enggak. Jadi kamu sendiri aja? Enggak mungkin, enggak boleh. Ya, itu saya jadi tertutup juga kan, tertutup dan aktivitas itu juga saya lakukan biasanya saat lagi sendiri, diem-diem gitu. Malam-malam mungkin? Malam-malam, kadang kita sampai pagi malah. Gitu, di komputer atau di handphone? Bisa di komputer, bisa di handphone. Dan kamu cuma main jackpot tuh aja, enggak main yang lainnya? Yang lainnya buat selingan aja sih, Mbak. Cuma yang benar-benar pengalaman saya benar-benar menguras itu di permainan jackpot itu. Biasanya saya bayangin, saya cuma press, 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 press. Kayak orang itu, kayak orang jadi robot aja, kan? Kan ada game-game kayak begitu yang enggak ada judinya loh. Karena saya main yang gitu. Kita langsung dulu yang nge-push-nge-push coin. Jaman dulu, coin pusher. Ini enggak ada judinya, cuma main iseng-iseng. Masukin coin, nanti coinnya ter... Didorong ya. Jadi setelah 6 bulan, masukin uang dari kerjaan kamu, masukin lagi ke sana. Apa yang terjadi? Makin hancur, Mbak, ternyata. Yang terjadi tuh makin hancur. Semakin besar kemenangan yang saya dapat, semakin besar pula yang saya masukin. Udah, itu berulang-ulang terus. Berapa lama total? Sampai total saya akhirnya putusin untuk udahlah. Itu, mungkin hampir 2 tahun ya, Mbak. Dari tahun 2020 sampai 2 tahun? Iya. Tapi tuh ada up and down sih enggak kalah terus pasti dong? Ada menangnya juga? Iya, ada menangnya. Oke. Sekarang, selama 2 tahun ini, totalnya nih. Jadi kamu, berapa kerugian kamu? Kalau total saya udah enggak bisa ngitung, Mbak. Udah enggak tahu ya. Cuman kalau yang kelihatan gitu, di garasi udah enggak ada. Kendaraan udah 2, Mbak. Enggak ada. Karena dari awalnya cuman 100 ribu, kita masukinnya tuh berani gitu. Ratusan juta? Mungkin. Dua-duahan juta, ratusan juta. Jadi, Kalau mobil pasti 100 juta ada dong? Ada. Tapi enggak dalam 1 misalnya 25, 25, 25 gitu. Gitu sih awalnya. Terus akhirnya, berantakan itu, Mbak. Kamu pas sebelum tahun 2020 itu, pernah enggak sih judi atau gambling, misalnya kamu ke kasino, iseng-iseng main, itu ada enggak zaman dulu sebelumnya? Ada sih, Mbak. Ada. Memang mengerjakan, misalnya kamu ke Makau, ada masukin, apa itu ada? Tapi kan jadi entertain aja sih, Mbak, itu kan. Bukan satu hal yang kamu kecanduan dari zaman dulu, bukan? Betul, betul. Bukan. Kalau itu kan mau jadi entertain juga. Dan kita juga, balik lagi, kita diaksesnya enggak semudah sekarang. Benar, benar. Aksesnya butuh kita harus keluar dulu. Diak ke luar negeri. Iya, dan enggak semudah sekarang lah. Sekarang kita 10 ribu rupiah pun sudah bisa. Iya, enggak ada pertanyaan ya. Kamu umum berapa, kamu KTP, apa semua gitu, enggak ada sama sekali. Jadi anak kecil, anak muda, kalau ada aksesnya, bisa aja main? Betul, misalnya dia belum punya KTP-nya di bawah 17 tahun gitu, bisa. Masa ada aksesnya, pokoknya bisa? Bisa, apalagi untuk dia akses, masukin uangnya itu, udah bisa, enggak harus rekening juga, Mbak. Jadi, e-wallet itu sudah bisa. Apa akhirnya kamu memutuskan enough is enough? Ya, awalnya kita, saya akhirnya lihatlah kondisi. Dua tahun ini, enggak ada perubahan, gitu. Yang ada malah makin kacau semuanya, mulai dari berkeluarga, bersosial, itu semua udah kacau lah. Dan teman-teman yang saya lihat dulu juga, enggak ada yang lebih baik. Yang awalnya, karena dia tuh, padahal yang saya ikut, dia ternyata juga enggak lebih baik, malah lebih kacau, gitu. Juga kacau juga sama-sama. Juga kacau, apalagi ada yang teribat utang, apa segala macam juga, Mbak. Dari situ, saya melihat, pertama saya, orang tua saya, lihat anak saya juga. Nah, dari situ, enggak ada. Dan, alhamdulillah dikasih jalan lah buat cari uang yang benar, gitu. Ada? Iya, yang saya kerjakan sampai hari ini. Tapi kalau sesuatu yang kecanduan seperti kamu, dua tahun kecanduan loh, itu sudah mengubah, enggak punya otak, sebetulnya, secara sains, ya. Bagaimana bisa memutuskan untuk tiba-tiba stop hari itu juga. Soalnya, saya patahin banyak orang itu, setelahnya kecanduan, setelahnya kayak narkobakah, atau judi. Mereka itu enggak bisa stop, tiba-tiba, oke, mereka sadar loh, bahwa, oh, berantakan rumahnya, atau uangnya semua enggak ada. Tapi enggak bisa stop begitu saja. Betul. Kamu kok bisa tiba-tiba hari itu langsung bilang no, gitu loh. Enggak deh, hari itu sih, bahkan kita, saya juga melihat nih, bertahap, makin lama makin hancur, gitu ya. Makin lama makin, makin belantakan segala-galanya. Akhirnya saya putusin buat nerima dulu nih. Udahlah, ini kalah, ya sudah, gitu. Jangan dibalas lagi. Kayak mau, apa, mau recover, gitu. Iya, jangan, kalau kita bahasanya, jangan ngebah lagi lah, gitu ya. Jangan, jangan ditambahin lagi, udah ikhlas saja sama kekalahan itu, pelan-pelan. Dan, aksesnya itu, mbak, itu harus emang betul-betul diputus. Caranya gimana putusinnya? Itu saya sampai, handphone itu mati udah lama, mbak. Jadi bener-bener handphone. Kamu enggak berani nyala handphone? Iya, takut saya ngeliat handphone, ngeliat ada wifi aja, saya matiin wifi-nya, gitu. Itu emang harus, dan komunikasi sama orang itu saya batasin banget lah. Saya pilih-pilih, jangan sampai salah lagi. Dan teman-teman kamu tadi awal-awal ngajarin kamu itu, mereka mencoba terus nggak sih? Ah ya, tetap aja main, main itu ada nggak? Ada, mbak. Sampai kayak begitu, mereka sadar kami kondisi kayak begitu, tetap ngajarin kami kayak begitu. Betul. Karena mereka nggak mau, mungkin dia nggak mau ngeliat temennya selesai lah, gitu. Dan misalnya, lucu juga sih, mbak. Jadi kan sekarang kan misalnya di sosial media-sosial media itu, banyak jokes-jokes terkait, apa? Slot, Zeus, gitu ya, Judy itu, nah, dikirimin kita. Dikirimin jokes-nya, di-forward ke kita. Kita ngeliat ketawa, ketawa-ketawa, eh, deposit, jadinya apa-apa masukin uangnya. Nah, itu harus bener-bener, lingkungan tuh harus dibersihin juga semua. Lingkungan dan akses, mbak, itu. Jadi teman-teman kamu itu udah mudah nggak hubungan sama mereka lagi ya? Nggak. Setiap kamu masukin uang, apakah mereka dapet uang juga ya? Atau cuma sekali aja? Setiap saya kalah pun mereka dapet. Oh gitu? Iya. Secara pemainan gini ya? Makanya mereka nggak mau kamu lepas. Betul. I see. Apalagi mereka misalnya tahu, oh ini turnover atau masukin uangnya banyak gitu ya. Jadi, udah, lumayan buat mereka. Biarpun sama mereka dipakai Judy lagi. Iya, iya. Apa nama-nama Judy online situsnya, mbak tahu nggak? Kalau situs, mungkin udah terlalu banyak sih, mbak. Jadi, dia situsnya itu banyak nama, tapi permainannya sama aja, mbak. Jadi, kayak servernya ke satu game itu aja. Jadi, nanti ganti-ganti terus kayak begitu? Iya. Jadi, nama websitenya itu domennya ganti-ganti. Buat tahu nggak yang satu-satunya yang paling komen? Misalnya, namanya itu QQ gitu, misalnya. QQ. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi, dia maupun apa nama websitenya, tapi permainannya akan balik ke satu platform itu. Dan teman-teman kamu tadi yang kamu bilang ngajakin kamu, masih sampai sekarang setahu kamu? Setahu saya masih. Ada yang masih, ada juga yang seperti saya juga gitu. Kenapa kamu pas lagi susahnya itu, kenapa kamu nggak pikir, oke deh, kalau gitu gue juga nyari klien-klien, mau tubuh mereka, ikut main judi, bila gue ada uang juga? Nggak kepikiran sih, mbak. Karena kamu udah desperate? Karena, bagi saya itu kurang, lebih besar kalau kita menang kita yang main, ketimbang, apa ya, bonus referral dari teman-teman. Kayak MLM saja gitu? Kalau kayak gitu, itu kurang gitu. Jadi, menurut saya, saya milih udah main aja lah gitu. Oke. Nanti kamu bilang, ada dua kerugian yang besar ya? Sudah pasti materi udah jelas banget. Udah jelas. Keluarga, jadi kamu sekarang cerai? Iya, sekarang, dari, kemarin kan sempat married, terus sekarang akhirnya sudah percayaan juga, terus juga orang tua juga kan, kita ngeliatin orang tua makin lama, makin hari makin tua juga, terus nggak ada perbaikan dari rumah gitu. Harusnya yang saya bisa berkontribusi, ini jadinya zero contribution, malah jadi beban lagi, itu beban rumah. Kamu anak pertama di keluarga apa? Anak putra, putra pertama? Terakhir, putra pertama. Ada kakak cowok? Ada sih, cuman mereka udah nggak di Indonesia, nggak di Jakarta. Jadi kamu harus bertanggung jawab pada orang tua. Betul, betul. Kapan orang tua kamu atau istri kamu dulu sadar, kok kayaknya si Bayu ini kok off ya? Kapan sih, apakah kakak harus tahu mereka atau mereka mergokin kamu? Mungkin nanti setelah video ini baru ketahuan sih, Pak. Jadi selama ini nggak ada yang? Nggak, belum tahu. Seriously? Iya, nggak ada yang tahu. Your wife nggak tahu? Nggak, nggak ada yang tahu. Jadi dia taunya mungkin memang masalah lain lah. Masalah lain. Waktu dia taunya masalah lain gitu. Karena kan itu personal banget, Mbak, di handphone. Jadi kita bisa sembunyi-sembunyi di kamar mandi. Apa yang maksud kamu menjelaskan, eh kok barang nggak ada, dijual, bagaimana? Wah, how do you explain to them? Ya, karena saya nggak bisa jelaskan, makanya hancur lah gitu, Mbak. Jadi kamu cuma bilang, eh udah rugi perusahaan lah gitu. Ya, atau pengeluaran apalah kita, jadi, itu jadi kita cari-cari alasan apa semuanya. Kita cari alasan-alasan itu. Malah mungkin temen saya yang saya ikut ya dari dia itu, dia ngajarin udah bilang aja gue apa gitu. Jadi misalnya ada kerjasama sama dia, terus rugi apa. Jadi dia pasang badan juga saking benar-benar pengen kita tetap ada di kondisi itu. Bayu, kenapa emang memutuskan melalui podcast untuk menghasilkan orang tua, istri, keluarga, dan lain sebagainya? Karena ini harus jadi pelajaran juga sih, Mbak, buat teman-teman yang lain gitu. Terutama yang masih punya kesempatan panjang di luar sana gitu, masih muda. Apalagi yang di bawah umur itu harus cepat-cepat aware sih, Mbak, sama bahayanya si candu judi online ini. Ini karena candu dari judi online ini, biarpun kita nggak konsumsi secara oral atau apapun itu, tapi ternyata biarpun kita ngeliat itu, itu bisa candu. Kadang kan kita denial ya, ah masa sih candu, masa sih candu? Ini bukan kayak narkoba atau apa gitu kok, tapi kok ternyata candu gitu. Sampai saya juga pernah ikut kayak sebuah forum, jadi nanti kita ngantri untuk cerita gitu. Tapi online-nya. Rika, kayak recovery group, kayak alcoholic anonymous di Amerika gitu. Yes, betul, Mbak. Itu kita sampai ngantri, wah ternyata banyak banget yang kacau-kacau juga. Banyak banget deh. Dan hampir semua cerita kayak kamu, yang desperate, mulai kecil-kecil dulu kayak begitu. Kalau saya simpulkan sih mungkin itu. Karena dia desperate. Saya udah, akhirnya saya simpulkan nggak mungkin orang yang punya uang secara stabil, pekerjaannya stabil, pendapatannya stabil, terus dia nyemplung ke situ tuh udah nggak mungkin sih, Mbak. Hampir nggak mungkin. Paling kan kalau misalnya dia nyemplung, dia nggak candu sih. Kayak cuma iseng-iseng apa aja? Iya, iseng-iseng gitu. Nah, masalahnya kondisi saya ini kan banyak di Indonesia ini dialaminya gitu. Lebih banyak mungkin daripada orang-orang yang merasa stabil gitu. Terutama pas lagi COVID kemarin. Betul. Nah, kita diserang lah sama yang namanya judi online itu. Sampai hari ini pun makin gawat kali serangannya, Mbak. Saya lihat. Kata ada beberapa triliun rupiah, mana ada kabarnya? Berapa triliun rupiah katanya transaksi daripada judi online ini? Mungkin lebih kali, ya Mbak. Kalau triliun, saya pikir. Karena di setiap judi online, setiap judi itu kan biasalah ada jackpot ya. Nah, itu jackpot-nya aja udah miliar juga, Mbak. Iya, jadi mungkin masuknya udah lebih dari itu. Karena saya aja, saya sempat ngecek. Jadi, kita bisa ngecek turnover itu. Jadi, turnover itu berapa banyak sih uang yang kita gulirkan gitu. Nah, saya dalam waktu dua minggu, ya hampir satu bulan, dari dua permainan itu, uang yang digulirkan bisa hampir 3 miliar, Mbak. Oh iya? Iya, saya sendiri. Kok ini uang nggak pernah ada di rekening? Tapi, ternyata itu nggak berasanya di situ, Mbak. Nah, dari situ baru saya makin-makin takut. Pas ngecek, wah, kayaknya uangnya nggak pernah ada di rekening. Tapi, tadi Kamu bilang, ada siswa-siswa sekolah kayaknya, oh gila, gue ada keluar 3M, kayaknya gue harus balikin lagi 3M-nya gitu, Mbak. Ada piling terus kayak gitu, kayak lingkaran sehatan. Betul, lingkaran sehatannya itu. Karena kita ngerasa nggak mau kalah, ego juga. Saya pernah, Mbak, dari saya yang lagi nggak punya uang, kok tiba-tiba punya utang gitu. Gimana ceritanya gitu. Saya nggak punya uang, saya main judi slot aja dipunya utang. Kalau saya punya uang, ngapain saya main gitu kan, kalau dari awal. Ini uang yang nggak ada, hutangnya ada. Gitu. Itu, itulah anehnya. Jadi, online bahayanya di situ. Kita sudah menang pun, jam 4 kita menang sekian, 20 juta gitu, Mbak, misalnya. Nanti jam 6 kita bisa punya utang, Mbak. Gitu, itu yang bahaya banget. Apalagi ditambah dengan mudahnya pinjaman online juga. Itu mungkin teman-teman di luar sana, habis kalah dia pinjam. Masih, kalah pinjam. Itu mudahnya dan cepat ya, dia aksesnya itu juga cepat. Yaudah, lingkaran setan deh jadinya. Seperti itu. Kalau nanti orang tua kamu lihat, nonton video ini. Apa menurut kamu respons mereka? Pasti kecewa sih, Mbak. Pasti kecewa. Pasti kecewa. Cuman kenapa saya putusin di sini. Saya juga mau nunjukin, kalau saya juga berani ngomong di sini karena saya udah berubah. Saya udah nggak di situasi seperti itu lagi. Dan udah coba untuk berubah. Dan ya mudah-mudahan ini bisa lebih wise lah melihat video saya ini. Kamu sekarang udah nggak ada utang? Udah, ampun. Udah beres? Ampun, udah. Nggak ada pinjol apa nggak ada? Nggak ada sih, Mbak. Udah beres itu. Kebetulan untuk pinjol sendiri juga, saya nggak taruh di pinjolnya. Karena kemarin kan, alhamdulillahnya saya masih ada pekerjaan, masih ada pendapatan. Cuman itu dia pendapatannya saya pakai. Ntar menang juga buat bayar pinjol lagi. Nah, pas endingnya sih memang udah utang untuk judinya sudah selesai lah. Mas, kamu pernah menang nih ya? Pas saya menang ada 20 juta lah, apapun itu juga. Kamu bilang uangnya pakai untuk masukin lagi ke judi. Tapi pernah nggak sih uangnya dikeluarnya untuk misalnya beli barang, mungkin buat iri sama sendiri, beli handphone baru, atau itu ada nggak buat konsumtifnya? Atau bener-bener totalnya masukin lagi ke dalam judinya? Saya pernah, Mbak. Saya ada satu pengalaman itu suatu hari. Saya menang, tarik uangnya itu 340 juta, Mbak. Saya tarik 340 juta. Tapi dari 340 juta itu cuman jadi handphone sama laptop, Mbak. Sisanya saya masukin lagi. Sampai kayak begitu? Iya, handphone satu, laptop satu. Tapi di otak kita, kita udah menang nih. Kita udah menang, 340 juta. Entah kenapa saya jadi nggak bisa matematika di situ. Kita udah menang 340 juta, tapi beli laptop sama handphone mungkin 10 juta gitu ya. Udah, sisanya saya masukin lagi. Tapi di otak saya tetap, saya menang 340 juta. Biarpun itu kalah. Kamu sekarang 22 tahun nih ya? Jadi, eh sorry, kan buat tahunnya 2000, jadi kira setahunan ya? Bila kamu udah off dari judi ya? Ya, mungkin tahun, saya bisa bilang, yang pede saya bilang mungkin tahun inilah. Kamu sekarang tahu nih, udah bebas dari judi online kan? Sekarang looking back nih, lihat kebelakang lagi 2 tahun kemarin itu, hal apa yang bikin kamu kayak tercengang? Hah? Gua dulu kerja kayak begitu. Maksudnya, I did that? Kok bisa? Gimana pikiran gua gitu? Itu tadi mungkin jiwa apa ya, kayak kita terburu-buru, jadi nggak sabar, terus balas dendamnya, semua pas saya lihat ke belakang tuh kayak, aduh, ngapain ya gitu? Kayak tadi uang yang sekian 10 juta misalnya, ini kalau dipakai hidup kan bisa lama. Itu jadi nggak berlaku di dunia itu. karena 1 kali pencari itu kan bisa 1 juta maksimumnya gitu, jadi kita 5 juta, tuh udah selesai 5 juta. Itu cuma hitungan nggak sampai 2 detik, udah 5 juta gitu. Padahal saya lihat, wah ini WMP Provinsi, ini 5 juta, ini saya lihat, ini tuh 6, tuh 7 gitu. Kayak segampang itu. Segampang itu. Nanti karena dia juga, jadi kita saat semen itu, kita punya di otak kita tuh kayak, semacam ada sugesti, dan jadi sok tau gitu, ah ini website ini bau nih, kita pindah website. Kita pindah website gitu. Jadi kita cari juga website-nya itu, itu aneh banget sih mbak. Tapi padahal ternyata tuh semua mungkin satu sindikat semua. Iya, bisa. Mungkin yang pemilik website-nya satu orang. Gitu. Tapi saya percaya itu, pindah website, pindah website tuh kayak, belum lagi serangan dari marketing-marketing Whatsapp judionnya. Pagi kak, gitu kan. Dia ngomong gimana? Awalnya pagi kak. Iya, dengan siapa? Uh langsung. Mas kita bales, baru dia kasih tau, gacor, situs gacor gitu mbak. Situs gacor, deposit 50 ribu, dapet 2 juta nanti, kalau menang bagi-bagi ya kak. Gitu-gitu. Terus selalu dengan, iming-iming yang, yang luar biasa lah. Kamu di Whatsappin gitu, bisa kemakan? Kadang-kadang, kalau lagi lemah iman, kita kemakan juga mbak. Sampai kayak gitu ya? Iya. Kadang, soalnya kita ini udah gak mau. Tapi, otak kita, aduh kalau ada yang ngajak, itu langsung ayo nih. Gitu. Kalau hari ini, seorang ngajakin kamu dengan iming-iming gitu, kamu bisa nolak gak? Harusnya sih, nolak lah lah ya. Terlalu aneh kalau saya, tiba-tiba masuk gitu. Tapi, untuk awal-awal tuh, kita suka keluar masuk, keluar masuk website itu mbak. Masih ya. Biarpun tanpa melakukan, masukin uang gitu. Kita keluar masuk, keluar masuk aja. Kayak masih, duh buka browser, ngapain ya gitu. Padahal, masih banyak aktivitas lain di browser, yang bisa kita lakuin. Tapi, saya masukin ke situ lagi, ke situ lagi. Apa penyesan terbesar, yang kamu alami, dari kasus ini? Penyesan terbesar, pertama saya buang-buang waktu ya mbak ya. itu udah pasti. Pertama saya buang-buang waktu, karena, banyak teman-teman juga, yang udah, yang udah, bisa keluar lebih dulu. Kok saya yang gak, secepat mereka gitu. Itu penyesan saya, saya pertama buang-buang waktu, terus hubungan saya sama, keluarga dan sosial juga. Berasa gitu mbak. Mungkin pas, awal-awal tuh gak berasa. biarpun udah ada yang ngomong gitu, kita masih, masih, bisa handle, berpikir masih bisa handle. Akhirnya karena gak ada yang tahu, kan kita pikir, ah gak ada yang tahu, kita bisa handle gitu. Tapi, saat kita udah gak bisa handle apapun, baru berasa. Dan yang ketiga, secara material gitu. Secara material itu juga, saya, mungkin ada dua lah, mobil mewah. Mbak bersebut gak pemeriknya? Toyota, tuh, pemain itu mbak, ada Camry sama Alphard deh, saya sebut aja. Itu, menghilang. Karena kamu pake buat judi. Iya. Nah, jadi itu, istri kamu coba bilang ya, karena bisnisnya gak bagus. Iya. Di situ, saya bohong, 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 coba, geli lubang, tutup lubang, terus kebohongan A, ditutup dengan B, ditutup dengan C, terus, sampai, yaudah, meledak, Akhirnya udah, saya udah gak tau lagi. Pas kamu, merasa lagi titik yang paling rendah itu, kayak kamu bersadar, langsung mobil, apa, semua hubungan bermasalah, pernah sampai depresi, ketakutan, bahkan pengen mungkin, gak ada di dunia ini gak sih? Itu pasti mbak. Pasti, ya, kita ngejauh dari orang kan, kita ngejauh dari orang, terus kita ngerasa gak confident lagi, sama diri kita, kita, bener-bener gak ada mau kontak sama orang, baik orang yang mau nolong kita pun, kita tolak. Mungkin dia mau nolong kita, atau apa, kita tolak, kita bener-bener gak mau ketemu orang, kita gak punya rasa percaya diri lagi, disitu, ya, karena, itu, yaudah, kita akhirnya, coba-coba, yang tadi itu, recovery online itu, terus, kita juga, mendekatkan diri, sama Tuhan, ya, disitu, terus juga, untungnya, akhirnya dibukain jalan, bisnis, pekerjaannya lagi, itu buat ketemu sama orang juga, saya bener-bener, gak percaya diri mbak, gitu, karena, gak ada uang juga, terus, kita harus mulai dari mana, gitu, sampai akhirnya, yaudah, saya tahu kan, anak saya tahun ini masuk sekolah, itu masuk SD, udah, ini harus dibenarin nih, gitu, jadi situ sih, memang akan ada, seseorang, atau suatu, suatu kondisi, yang menjadi turning point, alhamdulillah, saya masih dikasih, kesempatan, turning point itu, karena saat kita, nyembur kan juga ada, ada kondisi yang membuat kita nyebur, tapi, saya dikasih kesempatan juga, kondisi untuk, naik lagi, karena banyak yang masih terjebak, itu, bahaya, karena makin dalam banget. Kalau, kamu bisa kasih pemerintah nih, untuk masalah judi online ini, menurut kamu, apa yang harus dikejar oleh pemerintah tersebut, untuk mengatasi masalah judi di Indonesia? Kalau menurut saya itu, ada dua, yang harus diperhatikan sama pemerintah, ya mbak ya, yang pertama itu, aksesnya itu, akses untuk, kita akan bilang, ya, akses untuk kita, terpapar, informasi tentang, judi online, baik, itu secara langsung, dari pihak, pemilik website judinya itu, ataupun si, afiliator-afiliator itu mbak, karena kan afiliator-afiliator itu, ngasih indah-indahnya aja, gitu kan mbak, terus yang kedua, sama, ini, proses transaksinya itu mungkin mbak, harusnya, kita udah lebih, bisa diperketat ya, masa, kita, di bawah umur kan itu ya, untuk orang-orang yang di bawah umur, masa dia bisa melakukan deposit, tanpa adanya rekening, seperti itu, misalnya dia bisa, nitip transfer, atau pakai wallet, atau apa, dan, itu tuh harus benar-benar, dibikin, boundaries-nya lah, untuk, dua hal itu tuh. jadi pemerintah sebetulnya bisa berandil banyak lagi ya, seharusnya mbak, mengatasi masalah ini, mengurangi orang berjudi online ya, mengurangi mbak, jadi memang harus, di, harus keras itu mbak, untuk ngebloknya, malah, jangan malah dimintain pajak gitu mbak, ini saya sempat dengar ada isu, seperti itu juga kan, itu, gak cocok lah, sama culture kita. Alright, saya ingin bayu, tadi kamu bilang, bahwa kamu muncul hari ini, sebagai narasumber kami, dan saya thank you banget, atas kebukaan kamu, yang paling penting sekarang adalah, dengan pengalaman kamu, kamu harus kasih at least, yang sangat jelas, sebagai seorang korban judul, ya kan, kepada anak-anak muda terutama, atau orang yang desperate, mau masuk ke dalam dunia, judi online-nya juga, you look at the camera, you tell them, kamu kasih tau mereka, dengan segala, apa, apa adanya kamu ini, kamu kasih tau dengan mereka, dengan jelas, kenapa ini bahaya, dan apa yang harus kerjakan, please look at the camera, buat teman-teman, yang masih, masih muda, umurnya masih panjang, kalian tuh harusnya, berlomba-lomba, untuk kasih lah, apa ilmu-ilmu, cari ilmu, atau cari kesempatan-kesempatan, yang sangat luas, karena banyak orang, anak muda, anak muda kreatif gitu, jadi kalian jangan sampai ketinggalan, jangan males gitu, karena, hari ini, kalian mungkin kalahnya 100 ribu gitu, tapi, kita gak tau, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, mungkin, uang yang gak pernah masuk, di rekening kalian itu, kalian masukin ke, judi online itu, dan kalian juga, sayangin lah, orang-orang di sekitar kalian, terima, sama setiap pertolongan, terbuka, sama, setiap informasi, setiap pertolongan, kita harus menyerap lah, diserap, jangan, jangan egois, jangan malu-malu, kalau, ah gagal nih, hancur nih, terus acaranya masuk, ke lingkaran saya, sampai pinjol tadi, gitu, itu juga harus jadi aware, teman-teman, nah, buat, para orang tua-orang tua, juga, dibimbing, anak-anaknya, jangan sampai masuk nih, karena kalau udah masuk, dan mereka udah ngerasain, gitu kan, gimana naik turunnya, di judi, nanti takut, emosionalnya, atau psikologisnya tuh, jadi gak, gak bagus lagi, anaknya gitu, jadi bener-bener, harus di cek lah, karena kan aksesnya, udah semudah itu, jadi kita harus bener-bener cek, dan, batasin lah. thank you ya, bye you ya. Makasih sama-sama, Bagri.